Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga di pagi yang cerai ini Anak-anak ibu semua sehat, semangat Sehingga informasi yang ibu sampaikan Dapat dipahamin Oke, pertemuan pertama ini Kita mempelajari tentang Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Mungkin kalimat kebutuhan itu bukanlah bahasa asing Kegiatan atau kebutuhan itu kegiatan kalian sehari-hari Dari mulai bangun sampai tidur kembali Oke Cara pengertian kebutuhan Kebutuhan adalah Segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia Terhadap benda atau jasa Yang harus dipenuhi kepada manusia itu sendiri Baik kekuasaan gasmani, rohani, dan manusia Selanjutnya kita masuk ke jenis kebutuhan Karena setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda Jadi disini kita ada mengkelompokkan jenis-jenis kebutuhan manusia Satu Satu Jenis kebutuhan berdasarkan intensitas Dimana ini terbagi tiga Yaitu primer, sekunder, dan tersiet Primer yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda Seperti Angkar Pamat Dan papan Yang kedua Kebutuhan sekunder Dimana kebutuhan sekunder ini Setelah dipenuhi kebutuhan primer Contohnya Itu seperti HP Selanjutnya lagi Yang ketiga Kebutuhan tersier Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan mewah Biasa ini Yang dimiliki orang-orang yang makan di restaurant mewah Atau kapal Kapal mesia Kebutuhan berdasarkan sifatnya Berdasarkan sifatnya Kebutuhan itu terbagi dua Yaitu kebutuhan jasmani Dan rohani Jasmani ini Contohnya seperti pakaian Sedangkan kebutuhan rohani Contohnya hiburan Beribadah Mendengar musik Yang terakhir kebutuhan yang ketiga Kebutuhan berdasarkan waktu Disini anak-anak Kebutuhan berdasarkan waktu Terbagi dua Kebutuhan sekarang Dan kebutuhan yang akan datang Dimana kebutuhan sekarang itu Kebutuhan seperti kita sakit Langsung berobat Dan kebutuhan yang akan datang Dan kebutuhan yang akan datang Terbunya kebutuhan investasi Dan menabung Selanjutnya kita masuk ke jenis kebutuhan berdasarkan subject Disini ada dua bagian Yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif Yang namanya kebutuhan individu itu Kebutuhan pribadi kita sendiri Hal-hal apa yang memang yang kita penuhi Sedangkan untuk kebutuhan Kebutuhan kolektif itu Kebutuhan bersama seperti jalanan Atau kereta api Kita selanjutnya masuk Yang memperlui kebutuhan Atau yang memperlui kebutuhan itu Ada lima Satu Tingkat Kemajuan Berhadapan Misalnya Contohnya Teknologi Yang kedua Lingkungan Yang ketiga Keterjaan Yang keempat Agama Yang kelima Adat Yang keenam Keadaan ekonomi dan pendapatan Mungkin inilah yang materi pertama Yang ibu jelaskan dulu Nanti yang lebih lanjutnya Kita ada interaktif atau video Yang menceritakan tentang kebutuhan Selanjutnya Sampai disini Pertemuan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton